Ada satu lagu yang di cover oleh Putri Ariyani Dan tidak terlalu banyak yang nonton Kalau dibandingkan dengan cover yang lain ini termasuk tidak banyak Karena hanya ditonton oleh 55 ribu kali Judulnya adalah Memories Ini adalah salah satu lagu kesukaan saya Dari salah satu grup band terbaik di dunia Yaitu Maroon 5 Baik, Putri Ariyani bikin cover ini Sepertinya sudah lumayan lama Terbukti dia masih belum berhijab Ini kayaknya masih SMP ya, di SD tumbuh Coba kita dengarkan lagunya Memories Langsung Kena Begitu kita mendengarkan lagunya si Putri Ariyani ini Begitu membuka Lagu ini Sudah merinding saya Dia bilang Lagu ini Berisi Atau Berisi lirik Yang sangat Pribadi ya Buat Adam Levin Dan kawan-kawan yang menciptakannya Adam Levin itu adalah Vokalis dari grup Maroon 5 Maroon 5 ini Dibentuk tahun 2002 Bulan Juni Jadi Kalau dihitung Sampai sekarang itu Berarti sudah 21 tahun Lebih ya 21 tahun lebih Dan Grup band ini Atau Adam Levin Menciptakan lagu ini Pada Meluncurkan album ini Bulan September 2019 Jadi Sebelum Covid Merajalela Dan Keren sih Kalau Putri Ariyani Dia seperti Kalau kita mendengar Lagunya Lagu aslinya Itu berbeda banget Dengan yang Dengan ini Dengan Yang dilakukan Apa Yang dinyanyikan oleh Putri Ariyani ini Tuh Tapi dia Apa namanya Menyanyikannya itu Melodinya itu Tidak diganti Karena memang Melodi Dari lagu ini Atau Dia tidak terlalu Banyak Improvisasi Kalau saya Lihat Tapi Emang Dasarnya Putri Ariyani Ini adalah Penyanyi Yang luar biasa Dia bisa Memberikan nyawa Kepada Sebuah lagu Sehingga lagu itu Terkesan Punyanya dia Ada Melodi Melodi Yang Membuat dia itu Saat Menyanyikannya itu Membuat Yang mendengarnya Itu jadi Kayak Ikutan Gimana ya Masuk ke dalam Dalam Apa ya Menikmati lagu ini Dibawalah dia Ke Jadi ini lagu Sebenarnya Diciptakan oleh Adam Levin Bertujuan untuk Eh bukan Bertujuan Maksud saya Ini berisi Tentang Masa Memoris Jadi Kenangkan Memoris itu artinya Kenang-kenangan Kenang-kenangan yang Kan dari 2002 Tadi Sampai 2019 Banyak sekali Kenangan-kenangan Jatuh bangun Terus Kehilangan Rasa Suka Duka Dilalui bersama oleh Grup Marung Fight Ini Makanya Banyak Banyak sekali Hal-hal Emosional Yang Yang Ingin Disampaikan Adam Levin Atau Penyanyi dari Maroon 5 ini Ke Para penggemarnya Dan Putri Ariyani Mengcover lagu ini Dengan Sempurna Tidak terlalu Lebai Bahkan Pas ya Saya bilang Pas sekali Dengan Dengan Melodinya Tidak ada Improvisasi Yang Lebai Maksud saya Dan Keren banget Kalian bisa Cek Di Itu Kan Ada Satu Waktu Saya Ingat Jadi Ini Sebuah Kenangan Yang Dipikir Itu Akan Selalu Sama Tapi Ternyata Enggak Kalau Saya sih Sebenarnya Untuk Bahasa Inggris Tidak terlalu Menguasai Dalam arti Tapi Saya mengerti Sebagian besar Dari Keseluruhan Dari lagu ini Bahwa ini Tentang Memori Bahwa Melalui lagu ini Adam Levin Itu Ingin Sekali Menyampaikan Apa namanya Kesedihan Kesedihan Kenangan 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 Pahit Dan Yang Menyenangkan Yang Pada Ujungnya Dia Bisa Melampaui Itu Semuanya Dan Akhirnya Merayakan Merayakan Kemenangan Itu Tapi Ada Cerita Menarik Telah Saya Baca Baca Itu Bahwa Melodi Dari Atau Harmoni Dari Lagu ini Itu Terinspirasi Atau Diambil Dari Salah Satu Karya Musik Johan Paschelbel Canon Itu Tahun Judulnya Canon Tahun Jadi Ini Musik Ini Sebenarnya Sudah Ada Sekitar Tahun 1600 Kita Dengarkan Pasti Akan Ada Miripnya Karena Memang Memang Diambil Dari Atau Berdasarkan Dari Melodi Atau Harmoni Musik Johan Paschelbel Ini Ini Versi Piano Tuh Ya Kan Ya Kan Ada Ini Berarti Wawasan Dari Seorang Yang Menciptakan Lagu Ini Salah Satunya Adam Levin Memang Luar Biasa Proses Seperti Yang Tadi Saya Bilang Proses Kreatif Itu Tidak Melulu Menciptakan Sesuatu Yang Baru Tetapi Bisa Jadi Mengambil Sesuatu Yang Lama Dan Memberikan Sedikit Improvisasi Atau Banyak Improvisasi Dan Menjadikannya Bisa Diterima Atau Lebih Gampang Masuk Keterika Kita Nah Adam Levin Dari Maroon 5 Sangat Lihai Dalam Hal Ini Dan Berhasil Terbukti Bahwa Lagu Memories Ini Masuk 100 Hot Chart Billboard Nomor 2 Dia Sampai di Level Nomor 2 Dari 100 Apa namanya Hot Chart Nah Kemudian Keputri Ariyani Ini juga Tidak Kalah Hebatnya Dia Menjadikan Itu Lagu Jadi Seperti Punyanya Dia Sendiri Dan Kalau Kita Lihat Kebelakang Memang Kehidupan Putri Arian Ini Juga Pasti Ada Suka Dan Ruka Dan Itu Bisa Disampaikan Juga Melalui Lagu Ini Saya Rasa Dan Itu Tersampaikan Setiap Hari Bukan setiap Hari Suatu Ketika Sometimes Atau Kadang Kadang Orang Itu Melukai Atau Menyakiti Semua Orang Itu Menyakiti Suatu Saat Tapi Sorry Lagu Lagu Ini Dibilang Juga Tapi Semuanya But Everything Gonna Be Alright Semuanya Akan Baik Baik Saja Nih Go And Rise A Glass And Say A Go Go Tadi apa Dibilang Itu Artinya Kita Disuruh Untuk Pergi Dan Ambil Gelas Jadi Kalau Budaya Di Luar Negeri Terutama Di Barat Yaitu Amerika Serikat Maupun Eropa Kalau Kita Memerayakan Sesuatu Setelah Kita Memulai Banyak Hal Itu Kita Pergi Ke bar Lalu Beli Wine Sebotol Wine Atau Champagne Atau Mungkin Beer Atau Mungkin Whiskey Tapi Biasanya Beer Kalau Tidak Champagne Kita Ambil Gelas Lalu Kita Ambil Gelas Lalu Mengangkat Gelas Itu Artinya Diangkat Gelasnya Terus Ditaruh Minuman Ya Tadi Ada Champagne Atau Beer Itu Lalu Kita Mengangkat Gelas Gini Artinya Itu Merayakan Merayakan Apa Namanya Bahwa Kita Sudah Melalui Segala Macam Jatuh Bangun Selama Bertahun Tahun Itu Gitu Tapi Ini Dari Persepsi Saya Karena Mungkin Buat Kalian Mungkin Akan Lain Karena Memang Itulah Karya Seni Setiap Orang Memiliki Persepsi Yang berbeda Ini Mungkin Dari Adam Levin Untuk Grup itu Kehilangan Dan sebagainya Atau Mungkin Untuk Cinta Cerita Kehidupan Pribadian Kekasih Mungkin Dia pernah Kehilangan Kasih Atau Orang Yang Disayanginya Terus Atau Mungkin Ini Tentang Grup Band Apapun Jadi Lagu Luar Biasa Dan Saya Menyayangkan Kenapa Yang Nonton Dikit Makanya Ada Kata Cheers Cheers Itu Cheers Kalau Setiap Kita Abis Mau Minum Itu Cheers To The Wish You Were Here But You Not Selamat Akhirnya Kamu Di tempat Yang Kau Harapkan Tapi Sebenarnya Enggak Kamu Sebenarnya Sekarang Lagi Berada Di Saat Mengenang Kenangan Yang Sudah Lalu Tapi Kenangan Pahit Yang Lalu Kenangan Kenangan Bahwa ini Memang Sangat Berarti Saat Ini Ada Yang Sangat Berarti Karena Tanpa Kenangan Kenangan Pahit Itu Kamu Tidak Pernah Berada Di Sini Nah Minuman Itu Telah Mengembalikan Semua Kenangan Kenangan Of Everything We've Been Of Everything We've Been Through Semua Yang Sudah Kita Lalui Kenangan Kenangan Dari Kejadian Kejadian Yang Pernah Kita Lalui Apalagi Ada Kata Tos Tos Biasanya Selain Cheese Tos Gitu Juga Bisa To the Ones Your Today Nah Tos 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 Duh, kan keren Dudu Dudu Gitu aja dia Wow, ini Benar-benar Melodi Dan lagu ini Kedengarnya simple ya Cuman, seperti yang sudah Saya cerita, ada histori Atau sejarah Ataupun Story atau cerita di balik Lirik lagu ini Dan itu Kelihatannya simple Tapi sebenarnya dibalik itu banyak hal yang luar biasa Bahwa Lagu ini sangat istimewa Saya pernah Seperti yang tadi Kalau misalnya teman-teman lihat di Konten saya, saya pernah Melihat Satu kali konsernya Maroon 5 di La Défense Cara menyanyikannya Putri Aryani Dengan Maroon 5 Adam Lavin Memang berbeda Jauh berbeda Tapi Menurut saya Putri Aryani Sangat luar biasa Menjadikan lagu ini miliknya Tanpa mengubahnya Biasanya kalau Biasanya kalau Mau menyanyi Kayak dia Waktu dia menyanyikan lagunya Yucu kan Di improve ya Bener-bener lain dari aslinya Nah ini Melodinya itu masih sama Seperti yang tadi Dari Diambil dari Siapa namanya Johan Pacell Bell itu Melodinya masih sama Harmoninya masih sama Apa namanya Ketukan nada-nadanya masih sama Cuma Tidak tahu kenapa Kalau Putri Aryani yang nyanyi Jadinya beda Itu hebatnya Putri Aryani Itu talentnya Putri Aryani Jadi Tidak semua penyanyi Bisa seperti Putri Aryani Tidak seperti ini Maksud saya Dan kita patut bangga Punya Putri Aryani Yang memiliki kemampuan itu Oh my god Memorisi bring back Memorisi bring back you Ini keren banget Jadi saya sangat rekomendasikan Kalian menonton Ini cover lagu ini Ini cuman diulang-ulang liriknya Sebenernya Cuman keren Tetap akan keren Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Di konten berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa lagi